Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di Windows 11 ini kita akan bahas cara backup driver di Windows 11 Tentunya tanpa menggunakan aplikasi tambahan Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membuka file explorer Ini Windows Explorer Tentukan di mana kalian ingin menyimpan backup driver Misalnya di partisi yang tersedia Di sini saya tersedia D, G, dan C Saya memilih untuk meng-backupnya di partisi G Lalu kalian buat satu folder untuk meng-backupnya Di sini klik kanan new folder Saya beri nama driver Ketika kalian sudah memberi nama driver Ataupun nama yang sesuai kalian inginkan Ingat pemberian namanya tidak boleh menggunakan spasi ya Jadi langkah selanjutnya yaitu membuka command from run administrator Caranya kursor kalian ke pencarian Windows 11 Lalu di klik Lalu ketikkan CMD seperti ini Dan klik kanan run administrator Selanjutnya kalian ketikkan perintah seperti ini Yang ataupun kalian bisa copy langsung Perintah ini yang ada di deskripsi channel ini Video ini Di sini perintahnya D, I, S, M Spasi slash online Spasi export Driver Spasi slash destination Titik 2 C backup Nah di sini Yang menjadi Kunci keberhasilan dalam backup adalah di ini Tujuan tempat menyimpan Sebelumnya kita sudah menentukan partisinya Yang tempat menyimpan Misalnya di saya ini G Maka untuk yang C ini Gunakan kursor untuk menggesernya Kita ganti sesuai partisi yang kita inginkan Di sini saya ganti G Sedangkan untuk yang backup Kita ubah dengan nama drivernya Nama driver ini ya Nama driver apa Nama folder tempat kita melakukan backup Ketika kalian sudah menentukan Partisinya serta foldernya Dan mengetikkan perintahnya sesuai Seperti ini kalian tekan enter Nah di sini Proses Backup akan dimulai Cepat atau lambatnya proses backup itu Tergantung dari jumlah driver Masing-masing laptop Serta dipengaruhi oleh Enerja dari laptop itu Tersendiri ya Oke sekarang kita sudah berhasil Membackup driver di Windows 11 Maka kita akan membahas Cara Meng-restore Ataupun Meng-import driver Yang sebelumnya di backup Sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana cara meng-backup Driver yang sudah terinstall Di Windows 11 Dan yang ini hasilnya Formatnya INF ini Sekarang kita akan mencoba Meng-import Ataupun meng-restore driver Yang sudah kita backup Sebelumnya Terdapat dua cara Yang bisa digunakan Untuk melakukan Import atau Resistor driver Yang sudah di-backup Sebelumnya di Windows 11 Kita coba Dengan cara yang pertama Tentu ada kekurangannya Cara ini Cara yang pertama Yaitu melalui Device Manager Klik di pencarian Windows 11 Lalu ketikan Device Manager Seperti ini Di sini ada Bench Match Control Panel Device Manager Diklik Pilih Oke Maka akan tampil Seperti ini Di sini Ada driver Yang belum Terinstall Ada Sekitar 3 6 9 10 Untuk Menginstallnya Meng-restorenya Kalian cukup klik Salah satu drivernya Lalu pilih Update driver Lalu di sini Pilih Browse My Computer Driver Lalu di sini Browse Cari di mana Kalian Meng-backup Driver tadi Saya kebetulan Meng-backupnya Di D Di folder Driver Lalu klik OK Klik Next Kekurangan Dari cara ini Yaitu Kalian mesti Satu-satu Melakukan Driver Ya Install drivernya Jadi Kalau ada driver 10 Ya 10 kali Kalian melakukan Proses seperti ini Sekarang Sudah Tinggal 3 6 9 Driver Yang belum terinstall Jadi Seperti itulah Klik Klik None Update driver Lalu cari Di mana Kalian menyimpan Driver Dan Next Close Sekarang tinggal 8 ya Kita masuk Dengan Cara yang Kedua Cara yang Kedua Ini Bisa Sekali Kerja Seluruh Driver Kalian Akan Terinstall Tapi Sedikit Membutuhkan Keahlian Sedikit Menggunakan CMD Langkah pertama Kita Klik Start Lalu Ketikan CMD Lalu Klik Kanan Run Administrator Maka Terbuka Comment From Maka Selanjutnya Kalian Ketikan Perintah Seperti Ini PNP Until Spacist ADD Strip Driver Lalu Tanda Petik E Nah Ini Yang penting Bagian E Ini Adalah Partisi Kalian Kalian Gunakan Untuk Menyimpan Backup Driver Pada Kasus Ini Saya Di Partisi G Sekarang Kita Menjadi G Lalu Titik 2 Slash Di Sini Driver Backup Kita Hapus Menjadi Nama Folder Tempat Kalian Menyimpan Driver Maka Di Sini Saya Ketikan Driver Drive Driver Lalu Kalian Tutup Lagi Dengan Tanda Slash Bintang Titik Enf Enf Ini Adalah Format Dari Hasil Backup Driver Kalian Lalu Spacist Subdir Spacist Install Dan Reboot Ketika Ditekan Enter Maka Akan Seperti Ini Oke Seperti Ini Ini Adalah Proses Install Klik Install Seperti Ini Install Sekarang Kita Sudah Berhasil Meng Export Atau Meresitor Seluruh Dari Driver Yang Sudah Kita Backup Tadi Sekarang Kita Cek Ke Device Manager Maka Seluruh Driver Sudah Terinstall Dengan Baik Agar Lebih Baik Lagi Silahkan Kalian Restart Laptop Ataupun Komputer Kalian Masing-masing Terima Kasih Wassalamualaikum Gratul selamat menikmati